Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun polisi lalu lintas ke-65, Polisi Republik Indonesia menggelar bakti sosial dan juga rapi tes di wilayah Jakarta Timur. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Jakarta Timur, Kompol Teli Bahute. Bakti sosial dan rapi tes ini ditujukan kepada sopir dan juga kernet bus yang terdampak COVID-19. Sebanyak 100 orang warga hadir dan mengikuti kegiatan tersebut. Kompol Teli mengatakan ada sebanyak 1.000 paket sembako yang akan dibagikan di wilayah Jakarta Timur dan paket tersebut akan dibagikan secara bertahap. Kasih ini ditujukan sebagai duta ya, duta kesehatan kita. Dia sebagai potret yang harus patut terhadap 3M. Cuci tangan, semuanya harus pakai masker dan jaga jarak. Dalam rangka put lalu lintas bayangkara ke-65, mengadakan atau melaksanakan bakti sosial, yaitu memberikan sembako kepada supir maupun kernet yang ada di pul Mayasari 2 ini. Di sini kami, untuk usaha wilayah Jakarta Timur, di sini sembako yang diberikan seribu paket, di mana sudah ada perwakilan juga yang melaksanakan rapi tes. Yang pertama, supir dan kernet itu dikumpulkan, namun tetap menjaga physical distancing. Dari satu orang ke orang, yang kedua itu tetap menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Dan mereka akan masuk, yang pertama mencuci tangan, dilaksanakan thermal atau pemersihan sebu badan, dan masuk ke bilik desinfektan. Selanjutnya, mereka akan didaftar untuk melaksanakan rapi tes. Setelah melaksanakan rapi tes, mereka akan diberikan pengarahan atau penyuluhan, begitu juga mereka akan diberikan paket atau sembako. Dari Jakarta, Firda dan Sidik, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!